Pernah gak sih kalian udah nunggu-nunggu liburan dan dalam sekejap mata liburan yang indah itu tau-taunya udah selesai? Giliran kalau sekolah, kerja, atau kuliah malah kerasa lama banget. Tapi kenapa bisa begitu? Oke, pada dasarnya fenomena ini disebut sebagai holiday paradox. Meskipun pas kita ngejalanin libur itu berasa cepet, tapi sebenernya setelah kita nengok lagi ke belakang, faktanya enggak secepat itu. Hmm, tapi kenapa faktanya bisa berbanding terbalik itu? Dan apa benar waktu yang berjalan cepat itu cuma pas saat kita lagi ngerasain seneng? Jadi sebenernya sadar gak sadar manusia itu punya dua sisi yang berbeda, yaitu saat ngalamin kejadian dan sesudah ngalamin kejadian. Pas kita lagi ngejalaninnya, cepet enggaknya waktu mungkin sangat dipengaruhin sama perasaan kita. Kalau kita lagi bosun, pasti rasanya lama. Sebaliknya, kalau kita lagi ngelakuin hal yang kita suka, waktu pasti terasa cepat. Lalu lain halnya sesudah ngalamin kejadian. Yang lebih pengaruhin kita adalah kenangan alias memori. Misalnya, waktu kita masih kecil rasanya waktu berjalan lama. Tapi pas kita udah dewasa, waktu kayaknya berlalu begitu aja. Bukan, bukan karena waktu yang berjalan makin cepat. Tapi seringkali semakin tua umur kita, semakin dikit juga kita ngalamin hal-hal yang baru. Beda waktu kita masih kecil atau ABJ, kita pasti nyoba ini itu untuk pertama kalinya. Makanya ngerasa hari itu berjalan lama karena punya banyak cerita. Nah, makanya pas kita liburan dan nemuin hal-hal baru, memori kita itu sebenernya nyimpen banyak banget kenangan. Dan waktu kita flashback, kita baru sadar ternyata liburan gak secepat itu. Hmm, lebih jelasnya lagi, kebingungan kita ini sebenernya berasal dari cara kerja memori yang beda dengan pengalaman. Gak semua yang kita alamin itu, kita ingat. Contohnya, 2 jam kita nonton film, cuma bagian paling keren atau endingnya aja yang paling kita ingat. Gak pengaruh seberapa lama kita nonton atau liburan. Kalau kita ngelakuin itu-itu aja, walaupun itu menyenangkan atau gak menyenangkan, pasti yang kita ingat itu cuma dikit. Dan pas flashback, waktu itu cepat banget berlalu. Oke, semoga video ini bukan cuma nemenin Anda di waktu kosong liburan, tapi juga ingetin Anda untuk mengisi liburan dengan hal-hal baru. Karena panjang dan pendeknya liburan, itu bukan berapa banyak harinya, tapi apa yang kita lakuin. Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk komen. Terima kasih telah menonton video kami.